Seorang remaja yang hilang selama 4 hari akibat tergolong ombak di pantai pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi tewas. Korban terseret ombak saat mendak menolong saudaranya saat sedang pariwisata di pantai. Jasad Dias tiba di dermaga pelabuhan dengan menggunakan perahu jungkung. Korban ditemukan tim SAR setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Sebelumnya, korban bersama keluarga berwisata di pantai pelabuhan Ratu Sukabumi. Remaja 14 tahun tersebut terbawa arus saat hendak menolong saudaranya yang juga terseret ombak. Kedua korban sempat akan ditolong oleh bapaknya, kuatnya ombak membuat ketiganya pun terbawa arus ombak. Namun, ayah dan saudara korban berhasil diselamatkan oleh warga. Korban atas nama Dias, usia 14 tahun, keluarga Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan jarak 1 nautikal mel dari tempat kejadian musibah. Untuk kondisi korban, saat kita temukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk kemudian dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINews, Moapurka.